hai 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 ketemu lagi di video aku kali ini kita bikin look yang benar-benar soft dan aku pakai cushion foundation nya mizu cosmetic ini lucu banget jadi kalau dipencet gini baru dia keluar dari aluminium nya coveragenya itu medium ke full coverage kalau pakai brush ya kalau pakai sponsnya bawaan mizu dia hasilnya bener-bener soft bener-bener sear ini aku pakai sheet yang nomor keempat pas banget sebenarnya di kulit aku walaupun di kamera kok kelihatannya keputihan tapi enggak Nah itu bisa dilihat ya bedanya yang kiri sama yang kanan dia bener-bener covernya lumayan sih buat ukuran cushion foundation Hai dah tapi dia apa namanya teksturnya itu finishingnya itu lebih ke dibilang bener-bener matte banget sih enggak ya dia lebih ke agak kedui finish gitu nggak masalah kalau udah dipakaiin bedak terus untuk alisnya ini aku pakai pensil alis dari sari ayu kemarin nyobain aja sih karena ini dibilang murah ya lumayan murah ya harganya teksturnya itu lembut banget jadi itemnya itu jet black black banget ini aku pakai buat alis aja harus bener-bener ngawang cara eh apa namanya cara bikin alisnya kok jangan diteken kalau diteken waduh bener-bener kayak sincantar alisnya kita skip alis sebelahnya ini udah jadi sekarang kita lanjutin mata ya untuk mata aku pakai palet dari mirabella nih aku lupa deh ini nomor belah nanti aku kasih aja detailnya di caption description box dan ini pigmentasinya gila banget emang sih mereka agak shimmer yang banget gitu jadi enggak masalah buat aku dan lautnya sedikit enggak banyak beneran asli sedikit banget falloutnya aku langsung aja ambil warna cat tua untuk bagian kelopak atas seluruhnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di bagian outer V di bagian luar ditepuk aja berasnya, baru kita bawa ke bagian kris ke bagian cekungan matanya terus yang warna emas ini, aku taruh di inner corner, di bagian dalamnya sampai agak ke dalam sikit ya dia agak naik habis itu di blend, mulai kita skip mata sebelahnya ya nah ini udah jadi dan sekarang kita pakein oh ini sebenernya sih look yang tadi tuh look ini udah cukup ya matanya, cuman karena aku pengen bikin yang sedikit glam jadi aku tambahin eyeshadow yang agak shimmer, warnanya shimmer champagne gitu, dari palet yang lain bener-bener di tengah-tengah kelopak matanya doang dan lalu entah kenapa bagian eyeliner videonya aku potong kita skip aja ya langsung aku pakein bulu mata palsu nah sekarang kalau udah bulu mata palsunya udah on sekarang kita pakein eyeshadow warna emas lagi untuk di bagian bawah mata sampai ke tengah-tengah nanti di bagian luarnya di bawah mata juga pakein yang warna merahnya lalu ini adalah eyeliner pencil dari lt pro aku pake untuk waterline nya eyeliner pencil ini dia waterproof jadi tahan lama bedak juga aku skip karena siapa ya gak bisa bedakan ya bedakan doang gitu loh semua juga bisa kan habis gitu ini viva vintage alias blush on dari viva yang harganya cuman goceng 5000 perak ini shade warna warna berapa ya warna nomor 4 apa kalau gak salah dia agak peachy-peachy gitu terus lipsticknya aku pake dari peseri high matte yang warna nomor 2 ini teksturnya kering banget ya entah aku doang yang dapetnya pas yang kering banget atau emang teksturnya kayak gini ini aku gak ngerti mungkin next time aku mau cobain shade warna yang lain dia benar-benar kiss proof ya gak gak nempel dimanapun dan benar-benar matte nah looknya udah jadi kayak gini aja simple see you in my next video daaah selamat menikmati